Bagaimana kemudian kondisi perempuan Indonesia khususnya sebelum merdeka, ketika kemerdekaan, dan pasca kemerdekaan. Kalau boleh saya mengutarkan sedikit bahwa kalau prakemerdekaan itu kita melihat ilustrasi yang banyak ya di social media atau di Youtube begitu bagaimana perempuan yang dulu itu selain di... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa di PWMU TV dimanapun Anda berada pada episode kali ini kita kedatangan tamu spesial perempuan aktivis, perempuan yang sangat luar biasa ini ya. Kita langsung saja memanggil narasumber kita ada Bu Arin, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman pemirsa PWMU TV. Bu Arin bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Iya, Alhamdulillah. Kalau saya lihat Bu Arin ini saya sempat riset kecil-kecilan gitu ya. Bu Arin ini merupakan aktivis perempuan yang berkecimpung di dalam bidang riset juga ya Bu Arin. Selain itu Bu Arin juga merupakan salah satu dosen di Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Lebih lanjut kita akan mencoba menggali lebih dalam tentang Bu Arin terlebih dahulu sebelum nanti menuju kepada tema. Bu Arin silahkan memerkenalkan diri lebih lanjut. Baik, terima kasih Mbak Ayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini begitu. Saya Arin Setewati seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Ayun. Profesi saya sehari-hari adalah pendidik pengajar di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Tepatnya di Fakultas Agama Islam, Prodi Perbangan Syariah. Untuk minat keilmuan maupun riset saya itu di ekonomi Islam Mbak Ayun. Kemudian untuk aktivitas lainnya, selain di kampus kami juga mengabdi. Artinya mengabdi itu ada aktivitas pengabdian yang kami lakukan dengan aktif di Muhammadiyah. Di antaranya di Sekretaris Majelis Pembinaan Kader dan Sumber D.N. Sani, MBKS D.I.P.M. Jatim. Kemudian yang kedua di Ortom kami juga diamanahi untuk membantu di Departemen Ekonomi dan Kewirausahaan PWN Ajatim. Nasihat Jawa Timur dan membantu di Aisyah Kota Surabaya. Begitu Mbak Ayun. Oke, kita lihat bersama-sama, kita saksikan bersama-sama Bu Arin ini sangat banyak agendanya begitu sebagai aktivis perempuan. Artinya apakah kemudian aktivitas yang selama ini Bu Arin lakukan itu menghambat diri Bu Arin sebagai perempuan, sebagai ibu juga, ibu muda. Nah, nanti akan kita kupas lebih dalam karena pada hari ini kita sedang euforia kemerdekaan Bu Arin ya. Sedang euforia kemerdekaan Agustus bulan di mana kita perempuan itu merefleksikan apakah kemudian kita benar-benar menjadi perempuan merdeka, perempuan merdeka itu seperti apa dan bagaimana perempuan hari ini kira-kira seperti itu. Nah, Bu Arin, yang saya sampaikan tadi bahwa hari ini kita merefleksi kemerdekaan, bagaimana peran perempuan Muhammadiyah begitu. Kita sebagai sama-sama aktivis Muhammadiyah, aktivis perempuan yang berkecimpung di dalam dunia ortom, dunia Muhammadiyah, karena Bu Arin juga selain di PWNA tadi disampaikan, Bu Arin juga aktif di MPKSDI, PWN jatim begitu. Selain itu juga sebagai dosen atau pendidik di Universitas Muhammadiyah, Surabaya. Maka hari ini seperti ini Bu Arin, jadi kemerdekaan itu kan ada waktunya, 17 Agustus 1945 kalau Indonesia begitu ya. Artinya tentu sebagai perempuan, sebagai ada masa begitu, ada masa ketika sebelum kemerdekaan sama pasca kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan tentu keadaan perempuan, posisi perempuan itu berbeda dengan pasca kemerdekaan. Nah, dalam perspektif Bu Arin, bagaimana dulu perempuan sebelum merdeka, sebelum masa kemerdekaan itu sama perempuan masa ini, Bu Arin? Oke, baik. Terima kasih. Jadi terkait dengan menarik benang merah ya, bagaimana kemudian kondisi perempuan Indonesia khususnya sebelum merdeka, ketika kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Kalau boleh saya mengutarkan sedikit bahwa kalau perak kemerdekaan itu kita melihat ilustrasi yang banyak ya di social media atau di Youtube begitu, bagaimana perempuan yang dulu itu selain dia, selain dia di, apa namanya, dimarjinalisasi karena faktor budaya, budaya patriarki yang masih sangat mengakang, kemudian akses pendidikan yang tidak diberi, kemudian yang ketiga tentu di bawah penjajahan, bahwa akses kesehatan, kemudian akses lainnya itu tidak ada. Artinya kemudian perempuan sudah menjadi manusia, bukan hanya kedua, bahkan kesekian begitu ketika perempuan itu sebelum kemerdekaan. Sehingga bagaimana kemudian akses, bagaimana kemudian dia mendapatkan layanan ketika masa-masa atau pengalaman-pengalaman reproduksinya, ketika hamil, ketika melahirkan itu tidak ada pengetahuan yang well-educated begitu terkait dengan bagaimana, apa namanya, memfasilitasi diri untuk menjadi ibu hamil, ibu yang kemudian ketika melahirkan dan mengasuh anak dengan baik. Kemudian itu kaitan dengan akses pendidikan, akses layanan kesehatan juga sama, karena apalagi peribumi ya, itu malah lebih terdiskriminasi lagi begitu, karena ya di aksesnya masih ada priayi, peribumi itu akan diberagangkan. Kemudian ilustrasi ini sangat gamblang, kemudian kita lihat kalau masih ingat nonton film Sang Pencerah begitu ya, bagaimana kemudian perempuan secara harkat itu untuk berpakaian yang kemudian sesuai dengan syariat Islam saja itu, masih sangat kesulitan begitu, apalagi kemudian akses ketika bagaimana akses sosial kekaitan dengan bagaimana makan layak, pendidikan layak, kesehatan layak, itu kondisi prakemerdekaan. Kemudian ketika merdeka dan gerakan-gerakan yang muncul untuk mengawali kemerdekaan itu, mulailah kemudian ada gerakan-gerakan kemasyarakatannya yang mulai mewadahi begitu, yang kemudian muncul pejuang-pejuang perempuan kita, baik itu Nyai Walidah, kalau di kita yang kemudian membuat pengajian-pengajian, kumpulan-kumpulan pengajian dalam rangka apa, tadi memberikan edukasi bahwa jangan mau untuk menikah muda, kemudian ketika bagaimana proses pengalaman reproduksi yang diajari secara Islam, bagaimana hingga kemudian mengajari tata baca tulis, begitu ya. Nah, itu proses yang kemudian menuju kemerdekaan. Apakah sudah selesai kemerdekaan itu tidak? Karena lebih banyak yang tidak bisa terakses itu, mungkin yang kita potret yang terakses itu, tapi minimal itu sudah ada gerakan untuk minimal membawa sebagian dari perempuan yang jauh dari akses tadi yang saya masukkan, kemudian mulai terakses. Nah, sampai kepada kemerdekaan hari ini, jangan apalagi kalau kita melihat konteks di zaman abad 20-an ini ya, tentu kita sudah melihat begitu banyak perbedaannya begitu, bahwa di masa kecil saya dulu, mungkin satu desa, atau mungkin dalam satu keluarga itu, maka pendidikan akan diutamakan laki-laki daripada perempuan. Saya pun masih mengalami itu, apalagi kalau dari keluarga miskin, maka akan lebih terdiskriminasi jauh lagi, begitu. Maka itu ketika pasca kemerdekaan juga masih dialami, tetapi hari ini dengan seiring berjalannya waktu yang kaitan dengan perkembangan teknologi, era globalisasi, akses pendidikan sejauh lebih mudah diakses oleh perempuan, begitu dengan terbukti bahwa biasiswa-biasiswa juga banyak yang kemudian memberikan akses kepada perempuan, tidak ada bias begitu, itu salah satunya. Kemudian kaitan dengan bagaimana lagi-lagi kepada organisasi-organisasi masyarakat yang memberikan wadah-wadah melalui organisasi-organisasi perempuan, yang saya kira punya peran penting begitu, untuk membuka ruang-ruang aktualisasi, membuka ruang-ruang perempuan untuk mulai tercerahkan, diberdayakan, sehingga akhirnya hari ini yang terjadi ketika bagaimana perempuan sudah pemahamannya tidak hanya berkutat pada sumur dapur kasur, tapi sudah ada mulai berpikir lebih lanjut bagaimana kemudian memiliki anak, kalau dulu punya anak lebih dari 10 itu fine-fine saja, tapi kalau sekarang mungkin sudah ada pemikiran bagaimana kemudian dengan anak yang kemudian diatur, yang kemudian mendapat dengan memberikan pengasuhan terbaik, pendidikan terbaik untuk anak begitu. Kemudian kaitan dengan layanan kesehatan, sekarang juga sudah mudah ya, apalagi dengan akses gadget yang tidak perlu datang ke faskos, fasilitas kesehatan, tapi bisa langsung akses mandiri, baik itu melalui aplikasi atau laman-laman di Youtube begitu, atau website-website yang sudah ada. Kemudian kaitan dengan akses berpolitik misalnya begitu, akses berpolitik kita juga pasca reformasi itu mulai ada yang namanya undang-undang afirmatif ya, bahwa mengharuskan masing-masing partai mendelegasikan minimal 30% kursi untuk perempuan. Ya itu memang belum efek, belum yang dikatakan efektif banget juga tidak, tapi bahwa itu minimal memberi gerakan untuk shock terapi, memulai bahwa perempuan juga punya akses ke ranah politik begitu. Kemudian ruang-ruang demokrasi, bagaimana hari ini perempuan juga berbebas, berpendapat, bersuara, yang saya kira kalau kita melihat konten-konten di Youtube, sekarang banyak perempuan yang membuka akses mulai Moms Corner misalnya, atau melalui apa namanya, kaitan dengan pendidikan, isu terkait dengan kesehatan, misalnya dokter anak yang kemudian punya layanan khusus dengan dokter anak begitu aplikasinya dan lainnya, saya kira itu satu hal yang memicu juga bahwa bagaimana pasca kemerdekaan ini, perempuan sudah terwadahi secara gamblang, secara mudah untuk berkiprah di ranah publik, tidak hanya di domestik begitu. Itu menurut saya Mbak Ayun. Terkait dengan sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan tadi yang disampaikan. Menarik tentang ilustrasi budaya yang disampaikan oleh Bu Arin, jadi memang struggle-nya berbeda, perempuan dulu sama perempuan hari ini struggle-nya berbeda ya Bu Arin. Dulu kita keterbatasan itu semuanya, hari ini sudah tidak terbatas dengan teknologi yang ada, dengan semua hal yang sudah ada. Tetapi mungkin ada hal-hal yang kita masih terbatas barangkali seperti itu. Bagi Bu Arin, definisi perempuan merdeka kata Bu Arin itu apa sih Bu? Terkait dengan definisi perempuan merdeka itu menurut saya ya bahwa ketika perempuan itu mampu menentukan keputusan atas dirinya sendiri dengan digdaya, dengan merdeka begitu. Tapi merdeka yang bukan berarti kemudian tanpa batas atau unlimited juga tidak bahwa merdeka. Di sini bahwa ketika saya, oh saya kepingin sekolah, maka saya harus sekolah dong begitu. Meskipun saya harus mengkomunikasikan pada orang tua misalnya, atau mengkomunikasikan pada suami seperti saya yang sudah berumah tangga begitu. Maka saya harus mengkomunikasikan dengan konsekuensi mungkin ABC, dengan segala hal yang mungkin saya harus lebih struggle lagi ketika bagaimana saya harus mengupgrade bahasa Inggris, mengupgrade kaitan dengan info-info beasiswa. Nah itu bagian dari akses yang harus saya, atau konsekuensi yang harus saya terima begitu, kaitan dengan tadi ketika mau merdeka. Tapi hari ini justru ketika tadi ya keran-keran demokrasi, keran-keran akses pendidikan, kemudian kesehatan yang sudah terbuka, justru hari ini yang menurut saya menjadi kendala di perempuan itu sendiri adalah dirinya sendiri. Mengapa dirinya sendiri? Terkadang bahwa kita ini mau, kemudian misal ya, suami kerja, kemudian saya juga pengen kerja, misalnya begitu, atau suami sudah kuliah, saya juga pengen kuliah. Nah kita itu kadang masih ewoh-pekewoh dengan mungkin dengan keluarga, ewoh-pekewoh dengan masyarakat sekitar. Yang mungkin bisa jadi masyarakat belum tentu juga kemudian seprotektif begitu, setoksik begitu, setoksik begitu. Tapi bisa jadi iya toksik, tapi bahwa, apa, bahwa masyarakat itu tidak mungkin kemudian akan membaku, membaku hantamkan kita ketika, yuk kita pendidikan dan siap dengan resiko tadi, misalnya saya pendidikan, mau sekolah lagi begitu, sementara saya harus mengundikan dengan suami. Nah ketika saya dengan suami sudah klik, maka bahwa nanti ketika peran pengasuhan itu kita sudah komunikasikan, nanti yang ngantar siapa, yang jemput siapa anak, kemudian yang ketika nanti belajar itu bagaimana, ketika itu sudah gelu dan kita jalani, maka masyarakat juga akan diam saja, akan melihat, oh ya bisa juga begitu. Tapi kadang ya aneh itu, bahwa mental block yang ada di perempuan itu, menurut saya harus dihancurkan dulu supaya, supaya tadi bisa menghancurkan mindset-mindset malus-maksulin yang ada di masyarakat. Kalau enggak kita mulai dengan diri kita, maka ya mindset maskulin yang ada di masyarakat itu akan terus tumbuh begitu. Akan tetap ada begitu, karena kalau misalnya dari kita begitu, dari keluarga yang kemudian banyak saudara laki-laki, kemudian yang diutamakan laki-laki, kita tidak mau sekolah dan membuktikan bahwa kita sekolah, berprestasi, dapat beasiswa, ya akhirnya kemudian kalau kita tidak berani melangkah itu ya, kita akan mengamini mindset maskulin tadi, tapi kalau kita sudah membuktikan tadi, mau sekolah, dapat beasiswa, berprestasi, oh iya akhirnya bisa ya, bahwa perempuan yang selama ini dianggap sebelah mata, dianggap orang kedua begitu, ternyata bisa membuktikan dan jauh lebih proyektif begitu daripada laki-laki. Termasuk kalau hari ini kan di kelas-kelas begitu dan mahasiswa saya begitu, justru yang lebih hari ini berprestasi dan notabene-nya kemudian bisa kemudian mendiskusi dan lainnya itu, justru ada di perempuan begitu yang potensinya jauh lebih besar. Lebih teliti. Iya benar, lebih teliti, kemudian bagaimana dia, dia lebih effort dan lebih inilah begitu daripada laki-laki menurut saya. Perjuangannya dua kali. Perjuangannya dua kali, tapi dia mampu untuk memantaskan, mendapatkan prestasi yang layak gitu. Itu menurut saya Mbak Ayun, kaitan dengan definisi kemerdekaan perempuan. Benang merahnya adalah tentang kebebasan, tetapi bagaimana dengan kebebasan itu kita tidak bebas sebebas-bebasnya. Karena bagaimanapun juga kita harus menjaga kemuliaan kita sebagai perempuan, menjaga keanggunan perempuan begitu ya. Jadi tidak bebas sebebas-bebasnya, dan masih ada norma-norma yang kita patuhi begitu, Ibu Arin, sebagai perempuan yang beragama Islam juga, sebagai perempuan Muhammadiyah yang menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam. Kemudian pada hari ini, kalau dulu sebelum kemerdekaan kita perangnya dengan orang, atau dengan negara, dengan bangsa tertentu, hari ini perempuan perangnya dengan mindset maskulinitas, perempuan perangnya dengan stigma-stigma masyarakat yang ada, perempuan juga berperang dengan dirinya sendiri, kata Mbak Arin tadi. Bagaimana hari ini, kemudian kita membangun mindset sendiri, kemudian bukan hanya membangun mindset kita, tetapi bagaimana menunjukkan kepada masyarakat, bahwa kita memang bisa tidak terbatas, kita bisa bebas, tetapi dengan norma-norma yang ada sebagai perempuan, kita tetap harus taati begitu. Ya, benar. Hari ini lingkungan Bu Arin juga sudah mendukung ya, sebagai perempuan merdeka, begitu sudah sangat mendukung, karena di luar sana barangkali ada ya Bu, ada lingkungan-lingkungan yang tidak mendukung perempuan itu merdeka, artinya ada sekat-sekat tertentu, kemudian perempuan bisa, kalau aku mau gini, kayaknya bakal dihujat sama masyarakat, sesayatinya tidak mendukung itu semua, begitu. Nah, barangkali ada pesan-pesan untuk perempuan-perempuan di luar sana, yang lingkungannya berbeda dengan Bu Arin, begitu. Ada stigma-stigma yang membatasi langkah gerak perempuan, begitu. Baik, terkait dengan bagaimana pesan atau ini ya, tips lah, bagaimana kemudian kita bisa melawan stigma-stigma tadi, saya kira, kalau misalnya tadi dibilang Mbak Ayun, saya sudah lingkungannya mendukung, Alhamdulillah, meskipun di beberapa sisi juga masih, masih timpang, begitu masih ada ketimpangan yang secara kasat mata, tidak terlihat, tapi sebenarnya masih ada kasat mata itu. Tapi bahwa bagaimana kemudian kita sebagai perempuan tetap bisa kemudian untuk memayangkan sekolah, begitu. Tapi bahwa poin pentingnya ada di komunikasi, berani mengkomunikasikan dengan baik pada orang-orang sekitar, apa maksud kita, apa mau kita, dan bersedia untuk menanggung konsekuensi. Menanggung konsekuensi. Ya, karena segala sesuatu ada konsekuensi kan, take a risk begitu, taking risk begitu, bahwa konsekuensinya bahwa kita mungkin mengurangi waktu bermain, mengurangi waktu-waktu yang berkaitan dengan wasting time begitu. Maka itu bagian dari konsekuensinya harus kita ambil berkaitan dengan kemauan kita yang kita komunikasikan pada orang. Yang ketiga tentu adalah bagaimana membuat artinya bahwa lingkungan yang support itu juga bukan given, tapi kan dibentuk. Nah, dibentuk itu bahwa akhirnya kita juga harus mengawali dengan rasa kesalingan, dengan proses kesalingan, begitu kesalingan bahwa kalau misalnya suami saat tidak bisa A, maka saya sanggup untuk B. Ketika kemudian suami bisa B, saya tidak bisa C, dan lainnya. Nah, mungkin itu yang perlu kita baca. Dan komunikasikan juga ya, komunikasikan dan baca dari awal. Oh ya, baik, misalnya saya tidak bisa ini, kamu ini, kalau saya tidak bisa ini, maka kamu ini, saya bisa ini, kamu tidak bisa ini. Nah, mungkin bahwa proses kesalingan yang perlu kita siapkan juga, supaya nanti bahwa, oh ya, itu bagian dari pembuktian. Oh ya, bahwa, oh bisa berarti ketika kita diberi amanah untuk menyampaikan tadi, untuk mendapatkan apa yang kita maui tadi, begitu. Itu mungkin tiga hal yang saya kira kok jadi poin penting untuk mengawali begitu. Karena, ya banyak ya ketika saya mungkin ke daerah, begitu, dengan teman-teman nasihat. Bagaimana mbak, saya nanti mengantar anak, dan lainnya, begitu. Ya, itu, itu bagian dari pengalaman, ini ya, bagian dari akses pengalaman reproduksi yang dianggap kemudian menjadi tugas utama. Padahal bahwa, pengalaman reproduksi itu memang tidak bisa digantikan, karena itu given. Misalnya, kayak melahirkan, kemudian menyusui, kemudian hamil, itu tidak bisa digantikan menstruasi. Tapi, bahwa peran mengantar anak, memasak, mencuci baju, itu kan peran-peran sosial ya. Yang itu, itu tentu sangat mungkin bisa dikomunikasikan. Kalau misalnya ada uang, maka ada, mungkin, yang membantu, atau membantu pekerjaan kita. Atau kalau misalnya tidak, maka ya harus dibagi tugas. Supaya nanti saya bisa mengambil peran ini, kamu di sini, tapi ini, dan ini. Nah, maksud saya bahwa, ya akhirnya harus berkomunikasi dengan orang terdekat, yang mampu menjalin kesalingan tadi dengan kita. Kalau itu sudah klik, dan clear begitu di awal, maka insya Allah nanti, ya akan memudahkan untuk proses-proses selanjutnya. Meskipun pada, pada titik bahwa, saya pernah dikritik begitu, kaitan dengan agenda nasihat yang membawa anak. Terus, bapak elah, coba kalau acara pemuda, apa pernah membawa anak? Itu masih debatable juga. Bahwa, ya akhirnya pengasuhan ada di ibu, ada, kok seolah ada di ibu. Tapi, dalam satu frame, memang ada yang menjawab, ya itu kesepakatan, karena sama-sama ada kegiatan. Kalau tidak ada kegiatan, biasanya anjing-anjing bagi, yang kakak ikut ayah, yang ibu, yang adik ikut ibu. Tapi bahwa, ini spirit yang saya kira, kalau bisa dikomunikasikan, maka, ya dikomunikasikan. Tapi ketika memang kemudian, sudah clear bahwa, oh ya dibawa saja, selama tidak mengganggu acara. Tapi kalau mengganggu acara, maka, di ini, maka tidak apa-apa. Boleh-boleh saja begitu. Itu mungkin bahayu panjang. Kita tadi sudah, sempat membahas tentang, bagaimana, peran Bu Arin, di keluarga, mengantar anak, dan lain sebagainya. Itu bukan, bukan peran mutlak perempuan, begitu. Ada hal-hal yang bisa dikomunikasikan, dengan orang terdekat, termasuk, jika sudah bersuami, termasuk orang tua, barangkali juga masih ada. Kemudian, adik-adik kita, misalnya, dengan cara mendidik anak, begitu. Karena, bagaimanapun, kita lekat dengan, prinsip, madrasa tulullah, begitu ya. Jadi, bagaimana juga, perempuan hari ini, memang sudah bebas, begitu. Tapi ada hal-hal yang, membatasi kita. Tidak banyak, seperti dulu. Tetapi, pasti masih ada, Bu Arin ya. Maka, perempuan menjadi perempuan merdeka, itu kan perspektif, Bu Arin. Kalau perspektif, Bu Arin, memang, sudah bebas, begitu. Perempuan yang bebas, tetapi, barangkali ada perspektif lain, di luar sana, tentang perempuan merdeka. Apakah, kemudian, mereka, merdeka itu, mereka boleh bekerja, gitu ya. Ada istri yang boleh bekerja, ada yang tidak boleh bekerja, sama suami, itu kan, tergantung bagaimana, komunikasi antara, kedua belah pihak, antara, dengan, lingkungan sekitarnya, begitu. Dan kondisi terbaik, mbak. Jadi, ada memang yang, kaitan merdeka itu, mungkin memberikan izin, istri, begitu. Untuk istri untuk bekerja. Tapi, ada juga memang kondisi, yang memang, dimana keluarga itu, ketika, yaudah, bahwa keseimbangan kita, mungkin, bahwa suami, istri tidak bekerja, atau bahkan kebalik suami, yang tidak bekerja, itu juga bisa jadi bahwa, proses, pengomeningasi itu, akan berbeda, antara satu kondisi, kondisi berikutnya. Maka, akan bergantung pada, situasional, pada masing-masing tadi, yang bersangkutan, begitu. itu, karena kan bisa jadi bahwa, jangan-jangan, saya tidak mau bekerja, tapi saya dipaksa bekerja, nanti tidak merdeka lagi. maka, konteksnya adalah, bagaimana, proses, adil, di masing-masing tempat, dengan kondisi yang berbeda tadi. Dengan perang masing-masing, kemudian dengan kondisi masing-masing juga. Dan tentu kesepakatan keduanya. Kedua belapi, ada lingkungan sekitar. Dan pada podcast kali ini, kita berbicara mengenai perspektif. Artinya, itu menurut Bu Arin. Tetapi, boleh perempuan yang lain, berperspektif, berperspektif, sendiri tentang mereka. Artinya, mereka memaknai, sebagai perempuan merdeka itu, seperti apa, boleh jadi, tidak sesuai dengan, yang dikatakan Bu Arin, dengan lingkungan yang ada, yang dimiliki Bu Arin, karena, mungkin kita berbeda lingkungan, seperti itu. Atau, dan lain sebagainya. Yang perempuan-perempuan merdeka di luar sana, menganggap bahwa, saya sudah merdeka dengan porsi saya, dengan peran saya. Dengan lingkungan yang ada di, lingkungan saya, misalkan seperti itu. Nah, pemirsa PWMU TV, dimanapun Anda berada, itu tadi, perspektif Bu Arin, mengenai dengan, kita merefleksi kemerdekaan, peran, perempuan Muhammadiyah, karena Bu Arin adalah aktivis Muhammadiyah, dan juga Bu Arin, bukan hanya itu, tetapi ada hal lain yang dilakukan. Bukan hanya, aktif di ortam, tetapi juga bekerja, kemudian tidak lupa dengan mengurus anak, tidak lupa dengan berkomunikasi, dengan lingkungan sekitar, yang saya tangkap tadi ya, tentunya. untuk bagaimana Bu Arin itu, menjadi perempuan merdeka, versi Bu Arin. inilah perempuan merdeka, versi Bu Arin, ya, versi Bu Arin, bagaimana perempuan merdeka, versi pemirsa PWMU TV, di mana pun Anda berada, silakan, bisa komen, atau bisa, menyuarakan, bagaimana perempuan merdeka itu, versi Anda masing-masing, begitu. Bu Arin, terima kasih atas kesempatan, yang telah diberikan, semoga kita, kita sama-sama menjadi perempuan merdeka, versi kita masing-masing, dengan bebas, dan tetap menuju nilai-nilai agama Islam, sesuai dengan kepercayaan kita semua. Terima kasih, itu saja, untuk episode kali ini, sampai jumpa di episode yang lain. Terima kasih, Wassalamualaikum Wr. Wb. Wassalamualaikum Wr. Wb.